Jam terbang dan mental menjadi salah satu kunci yang harus dipupuk dan ditingkatkan, guna menciptakan sosok pemain profesional di Indonesia. Hal ini disadari betul Imam Syafi'i, pendiri bangkalan Syokera Akademi, yang selama ini berkutat di beberapa Syokera Akademi, utamanya di usia dini. Menang atau kalah bukan tujuan akhir yang ingin dicapai Imam Syafi'i saat mengikut sertakan anak asuhnya di JSA Internasional Selangor, Malaysia 1 hingga 2 Juni 2024. Tetapi jam terbang dan mental anak asuhnya saat bertanding dengan tim sebayanya dari negara luar menjadi tolak ukur guna menciptakan talenta pesepak bola profesional di Indonesia. Ajang ini diikuti beberapa akademi sepak bola dengan kategori KU11 dan KU12 dari tiga negara, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Selain mengikut sertakan bangkalan Syokera Akademi di KU11, Imam Syafi'i juga mengikut sertakan Indonesia Syokera Akademi yang berbasis di Sidorjo dan Surabaya Syokera Akademi di kategori KU12. Dalam ajang JSA Internasional Selangor, Malaysia, BSA yang tergabung dalam grup D-Under 11 menduduki peringkat ketiga dengan poin tiga di bawah TSSX Malaysia dan IIUM Mustang Syokerkits Malaysia. Sedangkan ISE yang berada di grup A KU12 berjokol di peringkat keempat kelasemen dengan tujuh poin. Alhamdulillah kita bisa ikut meramaikan jasa internasional ini, dan ini merupakan suatu hormatannya, apapun hasilnya yang dikatakan anak-anak merupakan pengalaman yang sangat berharga. Bagi pemain maupun bagi jenis-jenis. Bagi pemain tentu, misalnya ini akan memberikan pengalaman berkandung yang sama-sama biasa, bisa bertanggung dengan teman-teman dari kelasan Asia Bunggara, dan bagi menikmati kita bisa juga bagaimana mengelola sebuah akademi atau mengelola jenis. Melalui ajang JSA Internasional Selangor, Malaysia ini, Imam Syafi'i juga berhasil menjadi inisiator terbentuknya ASEAN Football Community, yang disambut baik pelatih sepak bola akademi yang ada di ASEAN, di mana saat ini sudah ada 28 anggota yang bergabung termasuk Coach Jackson F. Thiago dari Borneo Akademi.